Puluhan driver Ojol mendatangi rumah seorang kustomer di Pekanbaru lantaran melakukan aksi pemukulan terhadap seorang rekan mereka, pada Selasa, tanggal 31 Mei tahun 2022. Diketahui aksi pemukulan pelanggan berinisial MC kepada driver Ojol inisial saat terjadi di Jalan Raca Paus, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, Selasa, tanggal 31 Mei tahun 2022. Sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Video driver Ojek online, Ojol, berjaket kuning di Pekanbaru, dipukul oleh seorang pria viral dan beredar luas di media sosial. Akibat kejadian itu, puluhan rekan korban menggeruduk rumah pelaku. Dalam video CCTV awalnya terlihat pelaku menggunakan baju kaos warna biru dan celana pendek, sedang menelpon seseorang. Sementara dia memegang sesuatu di tangan kirinya. Tak lama berselang, datang driver Ojol berjaket kuning dengan sepeda motor. Pelaku pun langsung menghampiri sang driver Ojol yang masih berada di atas sepeda motor. Ia berdiri di sisi kiri korban. Entah apa yang melatar belakangi, pelaku melayangkan pukulan ke arah kepala driver Ojol tersebut. Berdasarkan informasi, peristiwa itu terjadi pada Selasa, tanggal 31 Mei tahun 2022, kemarin di kawasan Jalan Raca, Jalan Paus, Kota Pekanbaru. Selasa, tanggal 31 Mei tahun 2022, kemarin di kawasan Jalan Raca, Jalan Paus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!